Terima kasih sudah mampir di channel ini, subscribe dan like Anda sangat penting buat berkembangnya channel ini, tanpa subscribe ibarat mobil tanpa bensin. Selamat menikmati novel ini. Titik, tanda pagar delapan, metode curang yang sempurna, tas buku saya, tiba-tiba oleh interogasi ibu Ye seperti itu, apalagi orang tua sendiri di samping, Su Lin juga terlalu sibuk untuk menunjukkan ekspresi wajah bingung, harus buru-buru berbohong mengatakan, saya sedang berlibur dari sekolah untuk mencari kakak Zu untuk bermain, hari ini, mungkin tas. Buku jatuh di sana, mengatakan pepatah ini, Su Lin berpikir saya tidak pantas, bergegas untuk membuat satu, aneh, saya lulus hari ini kakak Zu tidak, hari ini sangat awal untuk pergi bekerja, tidak, mungkin Su Er sedang mandi, belum mendengar Anda memanggilnya, mendengar penjelasan Su Lin, alis ibu Ye sedikit berkerut, tetapi cepat kembali normal. Setelah tas buku dikembalikan ke Su Lin, halaman tidak menikmati udara sejuk, kembali ke kamar melihat ibu Ye pergi, Su Lin juga, San. Tai, orang tua sendiri beberapa keraguan melihat dirinya sendiri, dia cukup takut juga menemukan alasan untuk kembali ke kamar, namun, ibu Ye hanya wajah yang tidak mengatakan, Dalam hati sebenarnya mulai curiga, Little Lin adalah lima poin sedang berlibur dari sekolah, satu berjalan juga untuk mengambil lebih dari sepuluh menit dari Marian, saya pulang pukul 5.12. Tas buku Little Lin sudah di sofa tapi Zu Er mandi di kamar mandi pada waktu itu, tetapi juga mengunci pintu, tidak membuat saya. Masuk Zu Er dan Lin kecil, mengatakan bahwa fakultas penalaran analisis ibu Ye sangat kuat, atau apakah Indra ke enam wanita benar-benar terlalu kuat, melalui beberapa situas bisa menebak itu mendekati sempurna, itu tidak baik. Setelah menunggu Zu Er kembali besok, saya harus bertanya padanya, Little Lin kecil tidak mengerti ini, ini menjadi kakak perempuan, bagaimana bisa bertindak tidak masuk akal ibu Ye ini lebih kacau di hati, meskipun Su Lin dan Ye Sing Zu. Bermain sejak kecil di besar cara, sentimental yang baik ini benar, bahkan sering juga untuk beristirahat di ranjang yang sama sebelumnya, tapi kecil pada waktu itu, tetapi telah tumbuh sekarang, dengan cara ini, ini masalah apapun. Su Lin tidak tahu sebenarnya kekhawatiran ibu Ye, mentalnya belum berkembang ke tahap itu, tidak bisa melihat artinya bahwa ibu Ye hanya mengerutkan kening, kembali ke kamar sendiri di tempat tidur, dalam hati Su Lin sebenarnya akan mempertim. Bangkan masalah ujian besok, besok terakhir kali mensimulasikan ujian, bagi saya juga penting, saya harus menggunakan ujian ini, bagaimana percobaan pertama memanfaatkan kemampuan time stop saya untuk menyontek, seperti yang terjadi, Waktu ujian masuk perguruan tinggi benar-benar aman, meskipun diputuskan bahwa ujian takdir adalah ujian masuk perguruan tinggi terakhir, tetapi bagaimana Su Lin tentang memanfaatkan kemampuan time stop untuk menyontek, cukup. Asing, waktu yang dapat ditangguhkan terbatas, saya harus menggunakan dengan baik un, seperti mengelola. Besok akan mencoba kebohongan sedang merenung di tempat tidur, tanpa sadar segera menginginkan 121 poin, ketika indikator 12 poin baru saja ditransfer, Su Lin menemukan bahwa sosok merah cerah mulai naik tiba-tiba tanpa terduga, tiba-tiba naik 60, hadiahnya 158, apa masalahnya, waktu naik, selain memiliki. Hubungan intim untuk dapat dengan wanita waktu naik, setiap hari di luar 12 poin akan meningkat selama 60 detik, ini adalah tebakan Su Lin sendiri, tetapi fakta apakah ini, juga perlu dikonfirmasi beberapa hari kemudian, malam sangat larut, Su Lin secara bertahap memasuki tidur, tapi ukiran yang sama, di kota Jianian didirikan di tugas perawat, ruang observasi petugas di rumah sakit mengenakan perawat putih salju untuk dipasang, memakai topi perawat, menginjak Ye Sing Su Sebe, narnya dua sepatu kain putih kecil untuk menopang kepala menjadi linglung, sesekali mengungkapkan satu untuk tertawa bodoh itu tidak baik, tidak baik, bagaimana saya bisa berpikir bahwa bocah itu, dia masih kecil, tidak baik, tidak terpikirkan, tidak bisa berpikir menggelengkan kepala dengan jahat, Ye Sing Su sedikit juga bingung, perawat, perawat nenek saya bangun, nenek saya bangun, langkah cepat, suara yang menyenangkan, jika Su Lin pasti dapat mengenali saat ini di Rumah sakit kota, ini bukan sekolah kecantikan S.J. Riani mereka yang menghabiskan Kin Yan Ran, ibu wali kota Fang nomor 1 ICU, mendengar salam ini, masih menggosok satu untuk berdiri Ye Sing Su yang linglung, bergegas untuk mengatur jarak, termasuk memanggil dokter yang bertugas di ICU ini, Yang tinggal adalah ibu wali kota Fang, pagi ini serangan jantung tiba-tiba datang, siang hari telah menyelamatkan, meskipun telah melewati masa berbahaya, tetapi tidak sadar Sekarang akhirnya terbangun, tentu saja harus menghubungi dokter untuk datang untuk melihat langsung ibu wali kota Fang, bisakah rumah sakit tidak menganggap penting, Wakil presiden yang bahkan termasuk yang bertanggung jawab atas cabang otak jantung juga tinggal di rumah sakit untuk bertugas, sekarang orang tua itu bangun, mereka ini diikat ketat dokter saraf untuk bergegas berlari cepat seperti apa, dokter Pang, situasi ibu saya sekarang, ibu Kin Yan Ran Fang Liping, adalah kota Jianan kedua di komando, kader di wali kota tingkat departemen nama merek, seperti Kin Yan Ran, kecantikan bawaan, 40 lebih orang, tampak benar, benar dan wanita muda yang sudah menikah berusia 30 tahun, umumnya indah berbeda adalah Fang Liping udara yang tangguh medan ki, membuat siapapun melihat merasa rendah diri untuk menurunkan kepala tidak berani menghadapi visi Fang Liping, Wali kota Fang, Anda merasa lega, baru saja kami telah melakukan pemeriksaan selu Ruh tubuh untuk orang tua, semua normal, alat pacu jantung yang ditanamkan baik juga telah beroperasi, selain orang tua mabuk, tubuh fiktif, perlu untuk memulihkan penyembuhan kembali, tabib yang bertugas juga santai, dengan mengatakan bahwa pada bagian wajah terasa lega, apakah baik-baik saja baik, melelahkan setiap tubuh, Fang Liping mengubah putrinya sendiri Kin Yan Ran, berkata, Yan Ran, nenek telah baik-baik saja, sekarang, memiliki ibu untuk membela di sini, Anda merasa lega untuk tidur, besok tidak akan ada ujian, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, meskipun hasil Anda adalah bagus, tapi jangan anggap enteng bu, saya ingin menemani nenek, nenek baru saja bangun, saya ingin berbicara dengannya, apakah saya berbicara dengan nenek berjalan menjadi baik, di sekolah, Kin Yan Ran tidak mengatakan Ice Beauty yang tertawa terbahak-bahak, tetapi bahwa di bawah cara memaksakan ibu, secara bertahap mempengaruhi kultivasi, tetapi di depan ibu Fang Liping, Kin Yan Ran juga hanya seorang anak kecil, bagus, nenekmu mengatakan itu beberapa kali, kata-kata, ingat jangan terlalu lama, nenek baru saja selesai operasi tubuh fiktif, harus istirahat, sudah seizin Fang Liping, sebelum setengah langkah Kin Yan Ran tiba di ranjang rumah sakit, menatap wajah nenek yang pucat dan penampilan yang lemah, menggenggam tangan nenek dengan cepat, dengan cepat menangis nenek, kali ini. Kamu takut mati Yan Ran dengan cepat, nenek, kamu tidak dapat memiliki masalah ini, Anda harus bergegas, Anda tidak mengatakan bahwa Yan Ran juga dapat mengantarkan untuk pergi ke perguruan tinggi, Yan Ran ku yang pintar, merasa lega, nenek sehat, cepat pasti akan baik mengantarkan Yan Ran untuk pergi ke perguruan tinggi, orang tua di tempat tidur cemberut berkata sambil tersenyum, kali ini niat baik anak muda mengantarkan nenek ke ambulans pada untungnya, jika tidak, nenek itu, mungkin benar-benar tidak dapat melihat keluarga saya Yan Ran, nenek, Anda tahu siapa orang itu, Yan Ran berterima kasih padanya untuk pergi untuk nenek dengan baik, tidak tahu, tapi harus menjadi siswa rupanya, di dekat jalan itu mungkin hanya kemudian jianan Anda, harus menjadi siswa di sekolah Anda baik, baik saja, nenek ingat anak muda muncul ens, ketika tubuh nenek baik titik, dapat menggambar untuk keluar, Yan Ran tahu pelukis yang memiliki nenek bagaimana, sebagai seniman senior yang terkenal, sebelum pensiun pusat akademi seni rupa mengajar seumur hidup nenek siswa dunia, yang terkenal pelukis terlatih ada banyak kasus serupa, menggambar penampilan orang itu dengan ingatan juga tidak mudah, bagus, Yan Ran, nenek lelah, membuat nenek istirahat, saya membuat Xiaoli mendorong untuk mengantarkan Anda pergi pulang tidur, besok juga mau ujian, mendengar instruksi ibu, Kin Yan Ran pulang untuk beristirahat dengan sekretaris ibu. Si Xiaoli keesokan harinya, Sulin baru saja berbaris kejianan, segera merasakan suasana yang penuh ketegangan, terakhir kali mengetahui situasi sebenarnya ujian sebelumnya, ujian masuk perguruan tinggi, hasilnya bagaimana, mengingat tampilan ujian masuk perguruan tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar, hari ini, Sulin berpikir, bangun lebih awal, tidak terlambat akhirnya, sekitar pukul 7.30, tiba di kelas, namun mengetahui situasi sebenarnya pengaturan kursi. Ujian-ujian, urutan yang mengganggu seluruh siswa kelas, mengurutkan dengan komputer secara acak, Sulin melihat informasi tiket masuk sendiri, di tempat ujian ke-17, telah mengemasi barang itu, langsung menuju tempat ex-pemeriksaan, yo, bukankah ini Sulin, sangat terampil, tempat ujian kita yang sama, bukan, berteriak-teriak kemarin malam, hari ini saya berpikir bagaimana Anda menguji keberuntungannya tidak terlalu bagus, baru saja tiba, di ruang kelas, Sulin telah menabrak orang yang memudar, awalnya Tang Zhongwang secara tidak terduga dan merupakan tempat ujian, mendengar provokasi Tang Zhongwang, Sulin tidak memperhatikannya, duduk di kursinya sendiri, di dalam hati telah mengatur menggunakan langkah khusus bahwa kemampuan time stop menipu juga bagus, di tempat ujian ini beberapa pertemuan hasil belajar bagus, setelah beberapa saat time stop, saya menyalinnya, karena harus menyontek, harus menemukan tujuannya, per pertama, mendekati waktu ujian, peserta ujian di kelas tiba pada dasarnya, Sulin melihat sekeliling, di kelas ini hasilnya adalah siswa yang baik yang dia kenal, ini adalah orang-orang dari kelas, jam. dia melihat di tempat ujian ke-17 ini, memiliki tiga nilai untuk ditempatkan di 50 pertama.ih, tanpa diduga memiliki tempat spasial, Sulin melihat waktu, tepat pukul 8, dipantau seorang guru ujian juga untuk tiba di kelas, sedang memecahkan segel kertas ujian, biasanya selalu, terlambat Sulin agak. menikmati kemalangan orang lain, yang tampaknya seperti telur nasib buruk, tiba-tiba ujian penting seperti itu juga terlambat. dua, koridor mentransmisikan cepat kecil untuk berlari, semakin banyak dan lebih dekat sepertinya itu adalah tempat ujian akhir, maaf, guru, saya datang terlambat ketika suara itu bergema di pintu masuk, bukan hanya Sulin yang melongo, diterima oleh semua personel memiliki begitu melongo, yang tidak lain, kelas, sekolah kecantikan S pertama menghabiskan. Kin Yan Ran, ujian yang begitu penting, kamu juga memantau seorang guru ujian untuk membawa kacamata bingkai hitam, membagikan kertas ujian, mendengar terlambat, membuka mulut harus menegur, Chok Sun diharapkan adalah Kin Yan Ran, segera memiliki benar-benar menelan kata-kata yang belum mengatakan itu juga Yan Ran, cepat, segera ingin ujian, pasti ulasan kemarin malam sudah terlambat, Kin Yan Ran tidak hanya catatan akademik terbaik memilih. Tanaman, tetapi juga putri wali kota Fang, monitor guru ujian tidak tahu di mana juga berani marah dengan Kin Yan Ran, maaf, guru, nenek saya jatuh sakit, oleh karena itu datang terlambat, lain kali tidak bisa, mengenai diri sendiri adalah tuntutan yang ketat, oleh karena itu Kin Yan Ran juga tahu bahwa terlambat itu tidak benar, wajah tiba di kursi sendiri bersalah, mengatur ulang alat tulis, menyiapkan ujian kemarin Kin Yan Ran buru-buru pergi, satu di sekolah, hari ini telah belum terlambat. Bet sepanjang hari, apakah neneknya jatuh sakit, Kin Yan Ran tiba-tiba dan tempat ujian, ini adalah takdirnya, dalam hati Sulin sendiri memanjakan diri dalam fantasi, tetapi hal yang lebih penting, hasil Kin Yan Ran tetapi seluruh kelas pertama, keunggulan mutlak, diri sendiri dan tempat ujiannya, selama waktu ditangguhkan, ingin menguji skor tinggi menjadi sulit, benar, kesempatan yang bagus, bagaimana Sulin bisa melepaskannya, di pagi hari apa ujian pendahuluan pertama adalah bahasa Ing. Gris, sidang dan tesis, berakhir dengan mengisi, pilihan pertanyaan dan topik bacaan, membuat Sulin pusing, suara bel ujian, semua orang menjawab dengan intens, Sulin kali ini dengan sangat santai, sebenarnya melirik kertas ujian, tetapi kadang-kadang sekutu memasang udara yang diuraikan dalam kertas ujian, memantau ujian yang diperiksa oleh guru berjalan bolak-balik, Sulin sebenarnya tidak bingung, bagus, waktunya sudah habis, dengan kecepatan Kin Yan Ran, harus men. Jawab kertas ujian.